Dua menteri sayap kanan Israel mengancam akan keluar dari pemerintahan jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan kesepakatan pembebasan Sandra yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Keduanya yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gefir dan Menteri Keuangan Bezalil Smotryk. Sebelumnya Biden pada Jumat 31 Mei 2024 mengatakan Israel menawarkan jalan baru untuk kesepakatan kenjatan senjata penuh. Negosiasi itu termasuk pembebasan Sandra yang ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Namun pada Sabtu 1 Juni 2024, Menteri-Menteri sayap kanan itu menolak keras. Ben-Gefir menilai penawaran tersebut sama saja membawa kemenangan bagi pihak Hamas dan berisiko untuk keamanan negaranya. Ia pun mengancam partainya akan membubarkan pemerintahan jika kesepakatan tersebut berjalan. Sementara itu, Menteri Keuangan menuntut agar perang dengan Hamas tetap dilanjutkan dan semua Sandra dibebaskan. Senada dengan Ben-Gefir, Smotryk juga menyatakan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan yang akan menyetujui usulan kenjatan senjata baru dari Israel yang diumumkan Biden. Ia bahkan menentang kembalinya warga Gaza yang menungsi ke wilayah utara dan pembebasan besar-besaran tahanan Palestina. Di sisi lain tanpa partai-partai Ben-Gefir dan Smotryk, koalisi Netanyahu bisa kehilangan mayoritasnya di parlemen. Terima kasih telah menonton!